Beda gaya Jokowi, Ahok dan Anis tangani banjir di Jakarta, eksekutor versus pemalas Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Hai Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Saat ini bazir Anis Elisa sedang mengomentari Risma yang katanya tidak smart dalam menangani kemacetan di Surabaya Sampai harus turun ke lapangan Akhirnya, ketelolan Anis turun juga ke anak buahnya Sehingga menganggap eksekutor sebagai sebuah pekerja tidak smart Menurutnya, Risma tak perlu repot ke lapangan karena sudah tersedia CCTV dan tinggal perintah anak buah Hello, kalau kemalasan Anis diterapkan di Surabaya, tak akan ada ceritanya penghargaan sebagai pembicara di Turki Kemalasan dan kurang pintarnya Anis yang dipertahankan inilah yang membuat mereka menutup diri tak mau belajar dari pendahulunya Jokowi Ahok dalam mengatasi banjir Berikut perbandingan gaya Jokowi Ahok dan Anis dalam mengatasi banjir di Jakarta Era Jokowi, dilansir dari Merdeka.com Tak ingin dicap sebagai pejabat malas, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo Memilih tak sekedar kunjungan formal Dia bergerak cepat saat air mulai merendam Jakarta Titik yang dianggap jadi penyebab utama banjir, dikunjunginya dan diberikan solusi jangka pendek Matan wali kota Solo ini rela basah-basahan terkena hujan yang turun bersamaan saat dia meninjau lokasi banjir di daerah Kedoya, Jakarta Barat beberapa waktu lalu Hanya itu, Rabu 26 Desember, pria yang akrab di Sapa Jokowi itu benar-benar menunjukkan niat seriusnya memerangi banjir di Jakarta Dia rela masuk ke dalam gorong-gorong yang ada di kawasan jalan MH Tamrin Pelusukan ke gorong-gorong itu bukan tanpa alasan Sebab pada hari Jumat dan Sabtu lalu, ruas jalan itu nyaris lumpuh dari lalu-lalang kendaraan akibat gedangan air Untuk memastikan anak buahnya telah membersihkan gorong-gorong dari sampah, maka Jokowi melakukan pengecekan langsung Hasil kunjungan Jokowi tak sia-sia Dia kaget melihat kondisi gorong-gorong Lebar gorong-gorong tak sebanding dengan kapasitas jaya tampungnya Di bayangan saya di bawah jalan-jalan di DKI ini besar-besar, bisa untuk sepak bola Tapi kenyataannya, diameternya cuma 60 cm Ujar Jokowi Jokowi yang masih mengenakan seragam dinas korpri dan sepatu kets tak terlihat canggung saat masuk ke dalam gorong-gorong Sedangkan Kepala Dinas PU Eribasworo berada atas tepatnya di bibir permukaan gorong-gorong Keduanya terlibat tanya-jawab Berpikir jangka pendek, sambil pasang pompalah di pemadam, PU, semua dikeluarkan di 4 titik Yaitu HI, Trisakti, Gatsu, dan Senayan Imbuhnya Usai naik ke atas Jokowi langsung ngemper di trotoar Dia menjelaskan hal-hal apa yang harus segera dilakukan untuk menambah daya tampung air ketika hujan deras kembali melanda Jakarta Era Ahok Dilansir dari detik.com Gubernur LKI Jakarta Basu Cahaya Purnama atau Ahok Sekuat tenaga berusaha membebaskan Jakarta dari banjir Ini ragam solusi Ahok Solusi pertama adalah penggunaan pompa-pompa penyedot Menurut Ahok, pompa-pompa penyedot air itu digunakan agar menyalurkan genangan ke tempat yang semestinya Bisa ke got, sungai, waduk, atau kanal Contohnya, pompa dipasang di daerah cekung seperti Kemang, Jakarta Selatan Di daerah seperti itu air tak bisa enyah kecuali di pompa Kita mau tidak mau mesti lokalisir pasang pompa Kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 21 April 2016 Kerja para petugas pemeliharaan perasaran dan sarana umum atau PPSU juga memudahkan surutnya genangan Menurut Ahok, banjir pagi ini bukanlah disebabkan oleh kerja PPSU yang kurang maksimal PPSU sudah kerja cukup baik, ujar Ahok Solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir juga berupa normalisasi daerah aliran sungai Permukiman-permukiman di banteran sungai harus digusur Agar lebar sungai bisa kembali seperti sediakala Soalnya, sungai-sungai Jakarta kini sudah menyempit Maka tunggu rusun jadi Mei nanti sudah jadi, lagi beberapa ratus unit rusun Mei kalau tidak salah dirama bebek Kita lihat mana yang prioritas utama Kata Ahok Sedangkan solusi untuk mengatasi air laut pasang dan banjir ROP adalah berupa pembangunan tanggul di posisir Jakarta Utara Bila tanggul sudah sempurna dibangun, pengaruh air laut pasang di kedaratan bisa diminimalisir Makanya, kita sedang menyiapkan tanggul yang tinggi Kata Ahok Ira Anis, dilansir dari Tempo.com 17 Desember 2019, banjir merendam 27 titik termasuk sejumlah kawasan Jalan protokol di Jakarta Lewat Sekretaris Daerah Saifullah, Anis menginstruksikan kerja bakti besar Bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait pada hari minggu berikutnya 22 Desember 2019 Pak Gubernur juga memonitor Sasarannya adalah yang menjadi genangan Kata Saifullah di Balai Kota DKI, Rabu 18 Desember 2019 Cara Anis menangani banjir ini lebih tepat disebut pencitraan semata Sama seperti saat dia kampanye Peristiwa banjir di Jakarta bukan yang pertama kali terjadi Setiap tahunnya, ibu kota Indonesia ini sudah langganan dengan genangan air Berulang kali, pejabat turun ke lapangan dan berusaha mencari solusi Biasanya mereka mengitari lokasi banjir dengan rakit atau perahu karet Ada juga yang ikut nyemplung ke dalam genangan air Tapi tetap saja banjir masih hobi merendam kota metropolitan ini Bisa jadi titik masalah penanganan banjir tidak kunjung ditemukan Karena kunjungan para pejabat negara itu hanya sebuah mini safari Maksudnya, mereka hanya sekedar datang, meninjau dari jauh Berbincang dengan perangkat daerah setempat seperti RT RW Menyapa warga, meminta sabar, menebar janji, kemudian pulang Padahal di sisi lain, warga berharap kehadiran mereka memberikan solusi jangka pendek yang segera terrealisasi Terlepas dari urusan pencitraan atau tidak Tentu saja apa yang dilakukan Jokowi, Ahok maupun Risma Sangat jarang ditemui di kalangan pejabat yang sekarang ini mengaku mengabdi untuk rakyat dan negara Pejabat saat ini lebih memilih bertugas di balik meja Dan menginstruksikan anak buahnya untuk meninjau ke lapangan Inilah yang membedakan mengapa Risma dan Ahok yang galak di lapangan begitu dicintai rakyatnya Sama dengan Jokowi dengan gaya khas solonya yang kalem tapi merupakan eksekutor handal Beda jauh dengan Anis yang cuma wacana dan pencitraan semata Disuruh mencontoh Ahok tidak mau Disuruh mencari solusi malah memutar kata Apalagi kini viral seruan Anis tak becus kerja dan kartu merah untuk Anis Sungguh memalukan Dan anehnya, buzzernya masih bisa mengomentari gaya kerja Risma di tengah moral bobrok Dan mentalitas pecundang yang melekat di diri Anis Baswedan Pantas Jakarta semakin tenggelam di era Anis Sudah tak bisa kerja yang ada malah mencari kesalahan sesama Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Halo semuanya Namaku Samara Sekarang kamu bisa dengerin Jurnal Radio di Penyu FM mulai Oktober nanti lho Dan aku bakal selalu update podcast Jurnal Radio di Penyu FM Jadi langsung aja download Penyu FM di Google Play Store kamu Jadi stay tune terus ya di Penyu FM untuk tau podcast-podcast terbaru Jurnal Radio Dan aku bakal ada kejutan juga kalau kamu pantengin terus podcast Jurnal Radio di Penyu FM See you Terima kasih telah menonton